Tapi terkait dengan leadership readiness, saya melihat ada beberapa kotak-kotak yang ternyata perlu lebih dipersiapkan juga sebelum bawa KPI-nya ditargetkan untuk memberikan impact atau result pada bisnis. Apa isi tiga kotak lainnya nih Bapak-Ibu? Justru yang paling di sini, yang sebelah kiri adalah managing self. Boro-boro disuruh managing organisasi, sementara di kitanya juga masih ada beberapa PR nih. Ini yang di sini. Yang dua lainnya adalah managing yang di sini T, di sini P. Ada yang bisa nebak nggak? Team. Team-nya di sini saya plesetin menjadi people, kalau gitu lawannya people apa? Task. Menurut Bapak-Ibu sekalian di antara managing self, managing task, managing people, managing bisnis, yang paling challenging yang mana? Tapi yang seringkali kita bikinnya garuk-garuk asfal itu managing people, managing team. Di atas kertas, udah punya kemampuannya, udah tahu tugasnya, tetap aja nggak dikerjain. Yang namanya kesan sama, bolak-balik itu terjadi. Dua hari ini kita akan banyak latihan sama-sama, leadership readiness-nya supaya nanti Bapak-Ibu juga nggak kelelahan di posisinya masing-masing, tetapi juga bisa mencapai targetnya. Selamat menikmati ya. selamat menikmati